Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Tetapi jalan kami, itu digalihin. Kita yang ini kan semua sebatas menjalankan perintah. Perintah yang seperti ini akan menjalankan, Pak. Nanti biar Bapak, siapa perwakilan, silakan langsung menghadap Komandan seperti apa kita koordinasi. Izin dulu, Pak. Ini yang merintah siapa? Komandan, Pak. Komandan siapa? Komandan Prokimal, Pak. Pak Herman Sobli. Dalam rangka apa ini, Pak? Bukan, ini dapat perintah kesini dalam rangka apa kegiatan TNI? Kalau kita ini PAM Aset, Pak. Kita PAM Aset yang kapal. Iya, kami kan sudah sampai Mabespori. Kami mau bintang. Jadi begini, Pak. Ya, betul-betul, Pak. Jadi begini, Pak. Kita di lapangan ini, Pak. Kita di lapangan ini, Pak. Sama-sama menjalankan. Bapak punya kewajipan, saya juga punya kewajipan. Kan seperti itu, Pak. Kan seperti itu, Pak. Sehingga terjadi perdebatan antara masyarakat yang didampingi kuasa hukum dari kantor hukum CAS, SAMSI SH dengan petugas dari TNIAL. Menurut kuasa hukum Masyarakat Adat Panagan Ratu, SAMSI SH, masyarakat adat berhak menanami tanah ulayat adat, karena masyarakat adat Panagan Ratu memiliki bukti kepemilikan yang dapat dibuktikan, terlebih lagi masyarakat adat dan kuasa hukumnya pernah hadir di Mabes TNIAL Jakarta untuk membahas masalah tanah ulayat adat yang diduga dikuasai sepihak oleh PT Kencana Acindo Perkasa PT KAP bekerja sama dengan Induk Koperasi Angkatan Laut Inkopal. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya ada kesepakatan antara masyarakat dan Kimal untuk duduk satu meja agar membicarakan masalah tersebut dengan musyawarah dan kepala dingin sehingga dihasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan yang syah. Jadi kegiatan hari ini adalah masyarakat Panagan Ratu mau mulai menanami lokasi tanah yang menjadi yang saat ini dikuasai oleh PT Acindo Perkasa yang bekerja sama dengan Inkopal Angkatan Laut. Dasar ingin menanami lahan karena pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu Masyarakat adat sudah pernah menyurati melalui kuasa hukum dari kantor hukum CAS Itu sudah menyurati PT Acindo Perkasa dan Inkopal. Karena sejak kembalinya masyarakat adat setelah diundang oleh Mabes TNI AL itu tidak ada tindak lanjut di bulan September kalau nggak salah ya kemarin. Kurang lebih sudah 6 bulan tidak ada tindak lanjut oleh Kak Kimal Lampung Utara. Sementara jelas-jelas pada saat kami di Mabes TNI Kabalul Jarbar memerintahkan Prokimal untuk mengajak masyarakat ngopi bareng. Itu kan berunding untuk penyelesaian persoalan. Tetapi ini tidak pernah dilaksanakan oleh Prokimal. Oleh sebab itu maka masyarakat melalui kuasa hukum dari LBH CAS Itu menyurati PT Inkopal, Koperasi Inkopal Angkatan Laut, Induk Koperasi Angkatan Laut dan PT Acindo Perkasa Yang ditembuskan ke seluruh instansi dan institusi yang terkait termasuk kepada Prokimal Kota Bumi. Namun sejak bulan Mei sampai dengan sekarang sudah bulan Agustus itu tidak ada jawaban, tidak ada kompirmasi, tidak ada respon apapun. Sementara jelas-jelas di dalam surat itu kami menyampaikan bahwa bulan Mei itu tanggal 20 kami akan segera menanami lokasi tersebut. Apa yang menjadi aset dari PT Acindo Perkasa dan Inkopal kami persilahkan untuk diangkat, dikeluarkan dari lokasi tersebut. Tetapi itu tidak ada respon apa-apa. Karena waktu itu tanaman tebu masih kecil, belum layak panen, kami masyarakat memaklumi agar tebu itu bisa dipanen dulu. Dan sekarang tebu sudah mulai dipanen, maka kami masyarakat sudah mau menanami lokasi yang sudah dipanen. Jadi kami tidak merusak. Hari ini kami merencanakan mau menanam singkong, mau neraktor lokasi yang sudah diambil tebunya, sudah dipanen tebunya. Tetapi jalan masuk kami sudah dibuat siring besar oleh anggota TNI Angkatan Laut. Disinilah terjadi perdebatan di lepangan, Alhamdulillah semua terkondisi, bisa dikendalikan. Sehingga kami masyarakat masih memberikan kesempatan lagi. Karena dari pihak Angkatan Laut meminta waktu paling lambat akhir bulan September, mereka akan mengundang kami dan Perkopinda untuk penyelesaian masalah ini. Namun kami sudah tegaskan, apabila sampai dengan akhir September 2024 ini tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut dalam hal penyelesaian ini, maka kami akan segera menanami lokasi tersebut. Karena di dalam hal ini kami telah menegaskan, silakan TNI Angkatan Laut membuktikan bahwa tanah tersebut adalah aset milik TNI Angkatan Darat, karena itu tanah negara menurut mereka. Silakan mereka buktikan. Dan kami akan membuktikan bahwasannya tanah tersebut adalah tanah milik kami masyarakat adat penagaan ratu. Tanah ulayat milik kami. Nah, kalau sampai di akhir bulan September, TNI Angkatan Laut tidak bisa membuktikan bahwasannya lokasi tersebut tanah itu benar adalah tanah negara yang menjadi aset Angkatan Laut, maka data kamilah yang benar. Kami akan segera menanami lokasi tersebut, karena kami masyarakat butuh makan, butuh kehidupan, kami tidak ada usaha. Usaha kami, tanah kami dikuasai oleh TNI Angkatan Laut. Demikian. Dari Lampung Utara Usni melaporkan.